waaah ini guys yang pingin momong yang pingin momong wooo nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini mbak channel sedang di pantai cengkrong dimana disini ada tempat nongkrong tapi masih proses pembangunan namanya Trisno BKV alias TBC yuk kita mulai nah disitulah penampakannya kawan dan itu masih proses pembuatan kita masuk ke dalam disponsori bersama toko bangunan Agrabay ini karena masih apa namanya masih proses pembangunan oke nuansanya nuansanya itu seperti ini guys pokoknya cihwi opo dan ini pintu masuk seperti ini nanti setelah dibuka kita apa namanya kita review lagi ya dengan tanaman simbar ada payung-payung ala-ala apa itu ya pokoknya terkonsep ini dan itu bersama juraganya seperti itu kita masuk ya kita masuk untuk ruang sinis ini untuk jalan seperti ini supaya bersih ini oke nah seperti ini ini ruang samping lampunya pakai lampu kerucet bukan kerucet apa namanya bula ini tampak luar seperti ini ini sangat kreatif sekali nah kita ke samping kanan nah ini ini kayu kayu ini dipotong-potong dibuat seperti itu biar kelihatan gimana gitu mungkin disini nanti dikasih dudukan alas kursi menghadap ke view-nya laut sana seperti itu kita yang samping ini lobby samping kanan seperti itu masih nah ini ada bunga karena ini masih belum jadi ya masih seperti ini guys oke mantap kan bila anda sedang jalan-jalan ke pantai cengkrong ini bisa mampir kalau sudah diresmikan dan ini bambu guys ini bambu buat pelapon buat atap pokoknya ini konsepnya sangat keren dan ini kayu kering dihilangkan kulitnya ini seperti itu nah kelihatan klasik ya dan juga ada ornamen atau apa ini ya ini terbuat dari tunggak ini kayaknya ini tunggak ini kayaknya tapi teksturnya natural dan ini ada daringan ini ya ini daringan atau kendi ini berisi air bisa buat cuci seperti itu pokoknya bisa buat cuci cuci tangan oke dan ini usok ya dipernis dan itu yang bekerja masih menjalankan aktivitasnya kita masuk kita masuk ke lobby lobby pertama ini dan ini nanti ini ada apa namanya dudukan nanti bisa ditaruh di pantai di tepi pantai katanya seperti itu ini ada 1 2 3 4 5 6 ada 6 dan juga atapnya seperti ini ini lampunya ini cangkang cangkang bambu pokoknya sangat kreatif cangkang bambu yuk kita masuk ke dapur ini untuk meja ini untuk mejanya seperti ini dengan lampunya ada berapa ya ini 1 2 3 4 5 ini yang besar 5 terus yang lampu sorot itu ada 4 nah seperti ini bentuknya dan disini sangat-sangat semilir kita dapur ya ya ini untuk dapur dan dapurnya ya seperti ini karena belum jadi masih berantakan setali dan itu mungkin kamar ya ini ini kamar juraganya kayaknya ini atau kamar operatornya ini ya itu ada kursi ada meja pokoknya kursi meja ala-ala tempat nongkrong anak muda anak tua dan keluarga ini bisa oke seperti ini dan ini payungnya payung oke kita masuk ke samping ya ini sudah ya oh iya disitu ada kursi kursi yang bisa diripat itu juga aja meja mungkin nanti tengahnya itu payung seperti itu kita lihat dan ini pernak-perniknya itu dari tanah udah apa saja ya itu ada kendih ini juga kendih ini juga kendih yang terbuat dari tanah lihat oke ini sama ini ya samping sudah suara mesin karena ya masih proses pengerjaan nah itu dan itu yang punya itu juga ganya itu selamat menikmati dan kita masuk ke ruang penginapan ini ya, ruang penginapan seperti ini kita masuk yang ini ya, ini ruang apa ini, itu kamar mandi ya sayangnya oh iya, wih, kamar mandinya sangatlah mewah ya, mantap sekali masih berantakan, tapi bisa nyaman ini ya, dan itu ya, pelafonnya seperti itu ini peran berapa ya, kayaknya 2 meter persegi, 2x2 ini pakai gelpanis kayaknya, pintunya pakai gelpanis nyaman sekali, dan itu atap lantai kedua, atapnya kayu dan ini untuk dapur buat, apa namanya, buat tamu ini, dapur dan disitu ada cermin cerminnya seperti itu dan seterusnya ini ada tempat tidur, ini 2 ya kalau menginap ini lebih enak ini ya, satu keluarga lah incinya ini semi homestay, jadi ini untuk, apa namanya untuk menginap, seperti itu 2 tempat tidur pokoknya untuk keluarga pas ini penampakannya seperti itu dan untuk atapnya itu bagus sekali ya, seperti itu nah, itu lantai 2 ini sudah terbuat dari pelafon sudah bagus ya kita naik mencoba kita naik di tangga di mana ini atapnya ini, wah masih seperti ini oke ini bisa buat nongkrong ya dan itu ada jendela seperti ini penampakannya dan ini belakangnya ini bagus sekali ya nah, seperti itu sangatlah nyaman ini nanti dan lampu dan rencananya ini di apa namanya dikasih AC yang jelas seperti itu kita turun ya ini tingginya sekitar 2 meter setengah kayaknya untuk tangga ini ya, sekitar 2 meter setengah lebih pokoknya mantap mantap tersekali dan ini ada tempat duduk ini yang jelas nyantai ini ya dan versi 2 juga meja 1 seperti itu yuk kita keluar dan ini pagarnya unik sih ini kalau beli tidak ada di toko adanya luruh ini dan itu EO-nya yang punya dari bulang pinggir pantai kita ngeret-ngeret sama jip misalnya orang 10 tidak kuat ini ini ada 1 ton itu setengah ton daya apa mas ini dayanya mauni mauni tak kira kayu randu yang itu jati yang ini bang ayo bang oh iya merah bang bang apip kok gede gak dia tuh rajin sekali padahal itu menyuruh orang saja kan bisa katanya katanya abot-abotnya ngopeng ini anak buju terus anak buju ini sopos ini anak buju punya ikon jadi gak kesini itu cuma cari ikan bakar atau kita ngopi lah disini dengan suasana pantai ini teman-teman yang bekerja karena masih proses dan ini payungnya payungnya seperti ini mending nanti ini tuh ada kursi pantai juga oh kursi pantai sana ya sampai kita lesi-lesi selain kita cari matahari biar gosong iya yang gosong biarlah perang gitu ya iya kita budayakan lesi-lesi apa itu lesi-lesi pantai cengkrong pantai cengkrong cukup kalau orang lain menanam pisang dan lain-lainnya ini gos ini menanam payung oke mantap proses dan nanti kalau sudah dibuka terus kapan orang-orang yang buka bulan depan oh bulan depan ngarmai tahun baru pas yang mau merapat silahkan datang ke pantai cengkrong ini ada resto ala bali sampai disini dulu video review ala resto ini dan semoga nanti bisa diundang lagi ya akhirnya kalam bila hati-hati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh